Kalau perlu, jual sepeda lipat sultan kalian. Karena percuma, bukan masuk golongan sepeda masuk tol. Selamat datang di Berita Buru-Buru terdepan dalam Mengobarkan. Bersama saya, Mr. Kecek. Membahas kejadian terkini dengan buru-buru sehingga Anda tetap harus mencari referensi lain. Berita buru-buru kali ini adalah rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ingin memakai jalan tol sebagai jalur sepeda, tapi khusus jenis road bike. Gubernur Anies meminta izin kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat seperti tertuang dalam surat resmi pada tanggal 11 Agustus 2020. Permintaan ini khusus pada satu ruas sisi barat jalan tol lingkar dalam Jakarta atau tol Cawang Tanjung Priuk. Berlaku setiap hari minggu, pukul 6 pagi sampai pukul 9 pagi. Sepeda jadi nekast aja, kalah tuh komunitas Moge. Meski kami tahu sepeda sedang menjadi tren, tapi kalau risiko terjadi kecelakaannya tinggi, buat apa kita tetap bersepeda? Tadinya berniat mencari keringat, jadinya malah mendekat sama malaikat. Mau ada balap sama tronton pada An? Apalagi sepeda bukan kriteria kendaraan yang berhak menggunakan jalan tol. Ini sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol. Khususnya pada pasal 38 ayat 1. Terobosan memang boleh-boleh saja, tapi janganlah juga melanggar aturan, bos. Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo, trafik pesepeda di jalan Sudirman hingga Medan Merdeka Barat pada hari minggu sangat tinggi, hingga perlu ada alternatif jalur. Pilihannya, jatuh pada tol dalam kota. Saat wacana ini berjalan, jalur sepeda khusus di tol ini akan dibatasi dengan kon pada minggu pagi. Kapan lagi gue sambil bikin TikTok di jalan tol, kan? Jadi, buat kalian yang cuma punya sepeda standaran pabrik, budget 2 jutaan, upgrade dulu ke road bike. Kalau perlu, jual sepeda lipat sultan kalian. Karena percuma, bukan masuk golongan sepeda masuk tol. Dan untuk para road biker, selamat. Looping kalian difasilitasi sama pemerintah provinsi. Terima kasih Pak Anies. Tapi kayaknya anak road bike gue gak mingguin tadi. Ingat. Demikian berita buru-buru edisi hari ini. Membahas kejadian terkini dengan buru-buru. Karena berita yang dibuat buru-buru adalah berita yang laku. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih bersama saya, Mr. Kece. Terdepan dalam mengobarkan. Gue solo riding dulu ya, Jok. Sepeda Fedrago udah jadi gravel bike nih. Main tanah aja. Oke. 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 Sampai jumpa. Oke. 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 Terima kasih.